Sejumlah pedagang res area Bukit Gunung Gelis dan pedagang pinggir jalan alternatif Gunung Gelis Pasir Angin resah diatangi oleh sejumlah oknum petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau DLAJ untuk melakukan penghutan liar atau penguli kepada para pedagang. Peluk pedagang dengan adanya penghutan uang oleh oknum tersebut tidak hanya memberatkan pedagang namun dinilai tidak resmi. Itu karena sebelumnya tidak ada surat edaran dari dinas terkait dan koordinasi dengan pihak desa maupun dengan kecamatan setempat. Masyarakat yang ada di sini terutama yang punya-punya warung saya sendiri sih yang memiliki warung merasa rusak ada yang penghutan-penghutan kayak gitu Emang berapa sih di penghutnya? Kalau masalah penghutannya sih kemarin saya tanyain dia gak nakturin harga kan kalau misalkan dia bener dari dinas apa-dinas apa kan ada faktoran harganya gitu kalau misalkan dia ditanyain harga gak nentuin harganya Jadi cuman kata dia iuran-iuran gitu doang Dia minta 80 ribu per bulan Menurut akan sendiri gimana kan dengan raya penghutan? Sangat keberatan Keberatan ya disini juga kita ngontrakkan ya Kontrak dengan adanya kebukan kayak gitu Itu dari oknum mana kan? DLL AJ Maksa apa gila secara paksin gimana? Kalau misalkan ke warung-warung sih ya secara maksa Kalau kesini cuman ngajuin prosedur buat per bulannya kan Dari Sukaraja Kabupaten Bogor Suwanda Berdizi melaporkan untuk DMK